Mengapa pasien lambung butuh juga ke psikiater? Teman-teman, 10 tahun yang lalu mungkin tidak banyak orang yang peduli tentang masalah lambung yang berkaitan dengan psikosomatik. Banyak di antara kita mungkin merasa memang sejak lama kita tahu bahwa stres itu bisa bikin lambung kita bermasalah. Tapi mungkin tidak perlu sampai ke dokter seperti belakangan ini. Walaupun kalau kita lihat secara umum banyak di antara kasus-kasus gangguan lambung itu sudah lama diobatin oleh dokter-dokter penyakit dalam dengan obat-obatan yang mengandung anti cemas. Banyak sekali kita lihat banyak racikan atau mungkin juga ada beberapa dikaitkan dengan penggunaan obat tertentu yang mempunyai efek bisa meningkatkan kemampuan orang itu untuk menjadi jauh lebih baik dalam kondisi lambungnya. Keluhan kembung, kemudian juga rasa seperti mau muntah atau begah, sebah seperti itu adalah keluhan yang paling sering ditemukan pada beberapa pasien di dalam kondisi gangguan lambung. Nah baru belakangan ini orang mulai menyadari bahwa ternyata masalah lambung ini banyak berkaitan dengan masalah di sistem syarat pusat, terutama stres yang berlebihan. Kalau kita lihat banyak di antara pasien-pasien ini malah sebenarnya kekhawatiran terhadap kondisi lambungnya ini menjadi jangan sangat dominan ya. Dan itulah yang membuat problem-problem kecemasan akhirnya menambah kondisi lambungnya menjadi makin kurang baik. Dan saya sendiri di tahun 2015 mulai lebih konsen ke bidang ini disebabkan karena waktu itu ada salah satu dokter dari Singapura melakukan presentasi di Indonesia. Beliau adalah seorang gastroenterologis atau orang yang berkecimpung di bidang lambung. Dan ternyata saya melihat bahwa ternyata penggunaan obat-obatan antidepresan, anti cemas pada pasien lambung itu sudah umum dilakukan di Singapura. Dan disitulah saya mulai merasa ini kayaknya kita juga perlu mempelajari lebih dalam lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Dr. Ari Farial. Beliau adalah seorang gastroenterologis saat ini menjabat sebagai dekan di FKUI yang kemudian meriver banyak pasien yang berkaitan dengan masalah psikosomatik. Tentunya keluhan lambung menjadi yang utama tapi ketika dicek di endoskopi atau di kolonoskopi terdapat masalah yang berat. Hal inilah yang kemudian menjadikan kerjasama antara saya dengan beliau menjadi satu hal yang sangat baik untuk ke depannya. Dan mudah-mudahan saya berharap teman-teman bisa terbantu ya bagaimanapun kecamasan yang berkaitan dengan keluhan lambung. Dan bagaimana lambung itu bisa mengurangi kebahagiaan kita ya. Masalah lambung itu bisa mengurangi kebahagiaan kita dan rasanya kita tuh jadi ngeenak terus gitu ya. Berhasilnya serba salah ini. Padahal cuma sakit lambung doang. Kenapa bisa demikian? Karena itu akan berhubungan dengan nervous vagus, serotonin, dopamin di sistem sarap pusat. Dan juga gerakan-gerakan lambung atau peristaltik lambung itu sendiri. Jadi baiknya teman-teman bisa segera berkonsultasi. Kalau punya penyakit lambung gak baik-baik tapi pemeriksaan lambungnya semua mengatakan normal. Mudah-mudahan informasi ini bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.